Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Linur Indah Sari sebagai Luh Chinggan... Dan Asni Suhastra, pembawa cerita... Selamat menikmati... Aduh, aduh, sakit pinggang... Jalannya sempoyongnya... Poyok, poyok, ularo... Sakit pinggang jadi sembuh... Minum karotu perpil... Aduh, rematikku kumpah... Sakit pinggang, encok rematik... Minum karotu perpil... Buang air kecil jadi lancar... Dan sakit pinggang hilang... Aduh, aduh, sakit pinggang... Jalannya sempoyongnya... Enco, encok, ularo... Sakit pinggang jadi sembuh... Minum karotu perpil... Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang... Enco, dan rematik... Produksi Artois Pharma... Baca aturan pakai... Setelah beberapa kali Arya Dwi bangga... Menyarangkan pukulan didung pamungkasnya... Mampu lungas sampai hampir saja tercengkang... Tapi nampaknya pendekar tua itu... Masih mampu menghadang pukulan dahsyat tersebut... Kau hebat, Pak Tua... Kau mampu menahan serangan ajik hidung pamungkas... Nah, sekarang kau harus bersiap-siap kembali... Aku tidak akan berhenti memukul... Sebelum tubuhmu hancur lumat... Dan berserakan di atas rumput... Tunggu, tunggu, Tuan... Saya kira pertaruan ini tidak adil... Apa maksudmu? Tuan juga harus memberi kesempatan saya... Untuk membalas... Begitu... Boleh... Boleh saja... Ayo, Pak Tua... Keluarkanlah ilmu pukulanmu... Kita aduk pukulan... Kita akan lihat pukulan siapa yang lebih dahsyat... Loh... Loh... Loh, Cinggan... Kemari sebentar, Nduk... Ada apa, Ayah? Tolong ambilkan tunggak kayu hutan itu... Itu... Nah... Yang terkelitak di pinggir jalan itu... Baik, Ayah... Jadi... Kau akan membalas pukulanku dengan pentungan... Kau akan bertarung dengan pendekar syair berdarah... Dengan menggunakan pentungan... Kau ini ada-ada saja, Pak Tua... Kau sudah membuat lelucon yang sama sekali tidak lucu... Oh... Kalau tidak lucu... Mengapa Tuhan tertawa? Ini, Ayah... Yo, terima kasih, Nduk... Tapi... Tapi... Apakah Ayah bermaksud melawan orang itu dengan pentungan? Oh... Tenanglah, Nduk... Tenanglah... Kau tidak perlu khawatir... Orang itu berbahaya sekali... Hah... Ilmunya jahat... Wataknya juga jahat... Dia sudah membunuh banyak manusia... Dia harus diberi pelajaran yang berharga... Ayah akan membunuhnya, Ayah... Hah? Bunuh sajalah dia... Tak ada gunanya orang seperti itu hidup... Oh... Dia hanya akan membuat malapetaka... Dia hanya akan menyebarkan bencana untuk manusia... Oh... Tidak, Loh... Tidak... Aku tidak akan membunuhnya... Mengapa tidak, Ayah? Hmm? Bunuh saja dia... Dia sudah membunuh Jaman Tara, Ayah... Ayah harus membalaskan sakit hatiku... Bunuh saja orang itu... Aku tidak dapat melakukannya, Nduk... Apakah kau pernah melihat Ayahmu ini membunuh seekor lalat? Hah? Iya... Ayah memang tidak pernah membunuh... Nah... Bahkan membunuh seekor semut pun tidak pernah... Tapi orang itu, Ayah... Orang jahat itu harus dibunuh... Kalau tidak berbahaya sekali... Kita tidak perlu membunuhnya, Loh... Kalau memang dia tidak bisa mengendalikan dirinya... Maka kejahatan itulah yang akan memusnahkannya sendiri... Kita tidak perlu membunuhnya... Ah... Sudahlah... Sudahlah... Kau menyingkir sana... Berdiri di sana... Yang agak jauh... Nah... Ya... Dan ingat... Nanti kalau Ayah mulai menghajar orang itu... Kau harus menutup telingamu kiri-kanan dengan tanah... Hah? Ingat... Sumpahlah... Telingamu kiri-kanan dengan tanah... Dengan tanah? Iya... Mengapa harus begitu, Ayah? Iya... Supaya kau bebas dari pengaruh ilmu ngeracut busono... Hah? Sudahlah... Cepat... Minggir sana... Dan lakukanlah apa yang Ayah katakan... Cepat... Cepat loh... Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi... Baik, Ayah... Hati-hati, Ayah... Ayo, Pak Tua... Apa lagi yang kau tunggu? Cepat lakukan... Jika kau tidak memukulku dengan pentungan... Aku sudah siap... Ah... Baiklah, Tuhan... Saya akan segera melakukannya... Mpulunggah menemang-nemang sepotong kayu hutan... Mengutarnya ke kiri dan ke kanan sesaat lamanya... Arya Kui Pangga nampak sudah tidak sabar lagi... Mpulunggah berjalan menuju ke sebuah batu padas yang tertanam di tepi jalanan... Orang tua itu memacamkan matanya sesaat... Wajahnya menjadi tegang... Dan tubuhnya gemetaran... Oh, sang yang beri dewasa... Kulah yang menguasai jagat semesta alam... Terang ini menjadi milikmu... Gelap juga menjadi kepunyaanmu... Seluruh isi alam tunduk kepada kekuasaanmu... Manusia kau lahirkan dalam keadaan telanjang bulat... Kemudian kau beri dia pakaian... Pakaian yang sesuai untuknya... Ku beri juga dia kekuatan... Kekuatan yang sesuai takaranya... Ku beri dia wawenang... Wawenang yang sesuai dengan kudrat pikirannya... Semua ini datang daripada mu... Dan pada akhirnya akan kembali kepadamu juga... Semua pakaiannya harus ditanggalkan kembali... Anting-antingnya harus dicopot... Gelangnya harus dilepaskan... Busananya harus ditanggalkan... Yang semua telanjang akan kembali telanjang... Yang semula lemah akan kembali lemah... Tak ada manusia sakti... Di muka bumi... Hanya kau lah yang sakti... Hanya kau lah yang dikjaya... Manusia pada dasarnya lemah... Tak berdaya... Tak bisa berbuat apa-apa... Tak mempunyai sesuatu... Apapun juga... Hayo, Pak Tua... Mengapa kau malah berdiri melongo di situ? Cepat lakukan... Aku sudah tidak sabar menunggu... Ngaire si capang payi... Ustinu leseng aksoro cawo... Aksarane poro pendeto suci... Tanpo pondo tanpo sandang lekeno... Mulane ocoani kumlungkung... Atikang atikung atikuno... Sopo sirosopo yngsun... Manusia lahir sebagai bayi merah... Seperti lahirnya aksara jawa... Aksara atau tulisan milik para suci... Tulisan suci tanpa harta kekayaan... Tanpa pusana telanjang... Karena itu jangan berani menyombongkan diri... Jangan berbuat sewenang-wenang sesama hidup... Mentang-mentang kuasa... Mentang-mentang mempunyai ilmu tinggi... Kemudian bersikap siapa kamu... Siapa aku... Yang semula telanjang kembali telanjang... Yang semula kosong kembali kosong... Yang semula lemah kembali lemah... Yang semula miskin kembali miskin... Yang semula bodoh kembali bodoh... Tak ada manusia sakti di muka bumi... Hei... Pak Tua... Apa yang kau lakukan itu? Jangan main-main... Jangan membuat tontonan yang memuahkan... Apa yang kau lakukan itu? Ini... Inilah Arya Dwi Pangga... Jangan memukul-mukul batu seperti itu... Seperti perilaku orang ejang... Mpulunggah tidak memperhatikan teriakan-teriakan pendekar syair berdarah... Dia terus mengetuk-netukan sepotong kayu hutan di atas semongkah batu padas... Dan ketukannya itu semakin lama terasa semakin keras bergema... Neliluh jinggan buru-buru mengambil segumpal tanah liat... Kemudian menyumpalkan di dua buah telinganya... Arya Dwi Pangga terkejut... Ia baru saja akan menyerang Mpulunggah... Tapi mendadak tubuhnya kemetaran... Telinganya merasa sakit... Kepalanya menjadi berdenyut-denyut... Dan darahnya bergolak... Arya Dwi Pangga menjadi seperti orang kepimungan... Hentikan Pak Tua... Apa yang kau lakukan ini? Kau ngajar... Hentikan... Jangan main-main Pak Tua... Hentikan kataku... Jika kau teruskan... Aku bisa marah sekali... Hentikan cepat... Kau yang ngajar... Kau bunuh kau Pak Tua... Kau bunuh kau... Aduh aduh... Sakit pinggang... Jalannya sempoyongan... Aduh aduh... Jalannya sempoyongan... Enco... Enco... Sakit pinggang... Jalannya sempoyongan... Minung... Minung... Karol... Jalannya sempoyongan... Dia marah sekali... Tapi dia tidak mampu... Jalannya sempoyongan... Kepala... 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 Setan... Tua... Permainan apa yang kau lakukan... Terhadapku ini... Kurang ngajar... Sekarang lihat... Aku akan mencincang tubuhmu Pak Tua... Arya Dewi Pangga hanya mampu melangkah beberapa tindak Tiba-tiba tubuhnya kemetaran dan tubuh itu roboh tersunggur Dua pilah pedang kembarnya terlepas Arya Dewi Pangga berusaha untuk kembali bangkit Dia nampak sangat marah Hentikan Pak Tuhan Hentikan Aku tidak suka permainan seperti ini Hentikan kataku Ayo kita bertarung secara satria Kekuatan apa yang digunakan ini Tiba-tiba saja tubuhku menjadi lemas Tulang-tulang persendirianku seperti mau capot Kepalaku seperti mau pecah Dan aku Aku tidak berhasil mengerahkan kekuatanku Untuk mengeluarkan ajik hidung pamungkas Terlaka aku bisa mati konyol Kurang raca Si tubuh keparat Siapa orang ini Ilmunya sangat tinggi Kepalaku Kepalaku seperti mau meledak Hentikan Pak Tuhan Hentikan Aku tidak tahan lagi Aku tidak tahan Kepalaku Kurang acara Aku telah menjadi barang permainan yang tidak berharga Kepalaku Kepalaku Di mana aja hidung pamungkasku Di mana jurus-jurus pedang kembarku Mengapa bisa begini Aduh Aduh Ampun Suara apa itu Dia datang lagi Dia menyerangku lagi Ketukan 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 kehidup Seperti Alilintar Suaranya menghanguskan seluruh jiwaku Aku benar-benar tidak tahan Aku tidak tahan Ampun Apa yang kau lakukan ini Pak Tuhan Ampun Ampun Oh ayah, ayah Ada apa loh, sudahlah, semuanya sudah selesai Orang itu lari ayah, dia kabur Dia tidak akan bisa pergi jauh Tunggu, ayo, ayo kita lihat Seperti apa keadanya sekarang Ini dia ayah, ini dia disini Benar bukan, dia tidak akan bisa pergi jauh Apakah dia sudah mati? Oh tidak loh, tidak Dia belum mati Dia hanya pingsan Oh, apa yang telah kau lakukan padanya ayah? Mengapa tiba-tiba dia berteriak seperti orang kesetanan? Aku telah mencobot ilmu yang dimilikinya loh Aku telah menggunakan kekuatan mengerat tut pusono untuk mencobot ilmunya Nanti, kalau dia sudah bangun kembali Dia tidak akan mempunyai ilmu lagi Dia tidak mungkin lagi mempunyai ilmu seperti yang pernah dimilikinya Dia akan benar-benar kosong Jadi, dia masih akan terus hidup ayah? Iya, dia masih akan terus hidup Tapi dia akan menjadi seperti orang biasa Dia tidak lagi akan mampu berbuat jahat kepada orang lain Itulah hukuman yang setimpal untuk pendekar syair berdarah Nanti, kalau dia sudah bangun kembali Dia akan merasa kehilangan sesuatu Karena memang dia telah kehilangan Tapi, sudahlah Saya kira hukuman itu sudah sangat pantas untuk Arya Twipang, gandut Mengapa kita tidak membunuhnya saja sekalian, ayah? Hah? Aku benci sekali dengan orang ini Mestinya kita binasakan saja sekalian Supaya dia tidak dapat mengganggu orang lain lagi Supaya dia tidak bisa berbuat curang dan kejam lagi kepada sesama hidup Oh, sudahlah, doh Tidak usah sampai membunuhnya Hukuman seperti ini jauh lebih berat Nanti, dia akan merasa bagaimana menjadi orang yang tidak berdaya Nanti, dia akan merasakan penderitaan orang-orang lemah Selama ini, dia telah melakukan perbuatan sewenang-wenang Adikang, adikung, adikuna Dan nanti, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi, dok Kecuali berjalan ke sana kemari Sambil membawa penyesalan seumur hidup Mudah-mudahan saja Dengan hukuman ini, dia bisa sadar kembali Dia menjadi sadar akan perbuatannya di masa lalu yang tidak benar Sudahlah, dok Ayo kita kembali ke gedung peluk Biarkan saja dia Biarkan saja dia membawa nasibnya sendiri Ayo Ayolah, dok Lihatlah Matahari sudah hampir tenggelam Mpulunggah segera melangkah diikuti Niniluh Cinggan Mereka berjalan meninggalkan Arya Dwi Pangga yang masih terbaring di sela-sela rumpun pelukar Tak lama kemudian tubuh mereka sudah lenyap di kaki bukit Dan tinggallah Arya Dwi Pangga sendirian Hanya angin perbukitan menemaninya Aduh, aduh Sakit sepinggang Jalannya sempoyongnya Poyok, payok Ularah Sakit sepinggang Jadi sembuh Minum karol superfil Aduh, rematik kuku ma Sakit sepinggang Enco, rematik Minum karol superfil Buang air kecil jadi lancar Dan sakit sepinggang hilang Aduh, aduh Sakit sepinggang Jalannya sempoyongnya Enco, enco Sakit sepinggang jadi sembuh Minum karol superfil Karol superfil menghilangkan sakit pinggang Enco dan rematik Produksi Artois Pharma Baca aturan pakai Sementara itu Sinar matahari sudah semakin lemah Tubuh Arya Dwi Pangga masih juga belum bergerak-gerak Angin perbukitan menyapu rambutnya yang panjang Untuk sesaat lamanya suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi dan lengang Beberapa ekor burung terbang di udara Dan Arya Dwi Pangga masih juga belum sadar dari pingsannya Terima kasih telah menonton! Dimana aku ini? Mengapa gelap sekali? Mataku Mataku Terasa pedih Rupanya malam sudah tiba Aduh Tulang-tulangku terasa lemuk Dagingku Terasa lembek Apa yang telah ku alami? Ya Aku ingat Si Tuhan kebarat itu Telah menggunakan kesaktiannya Untuk mencobat ilmuku Aduh Aku Aku harus berusaha membalikan kekuatanku Aku akan mencari tempat yang aman Aku Aku harus bangkit kembali Aku harus dapat menemukan kembali jurus-jurus pedang kembarku Aku harus dapat mengembalikan kekuatan pukulan kidung pamungkasku Arya Dwe Panga berusaha untuk bangkit Sekalipun tubuhnya terasa pedih dan lemas Dwe berusaha untuk melangkah meninggalkan tempat itu Tapi dia benar-benar menjadi lemah tak berdaya Aku benar-benar tidak mempunyai kekuatan lagi Kekuatanku telah diambil oleh si Tuhan kebarat itu Kesaktian ku telah dicobat Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan lagi Ada apa dengan mataku ini? Rasanya Pedih sekali Rasanya pedih Dan Seperti Seperti ada kabut Menghalangi pandanganku Aku harus segera mendapatkan tempat yang aman Aku harus berlatih kembali Kalau Kalau aku sudah memperoleh kembali kekuatanku Akanku cari si Tuhan kebarat itu Akanku bangas sakit hatiku ini Akanku bunuh dia Akanku jengjang tubuhnya Aku tidak memperoleh kembali kekuatanku Aku tidak memperoleh 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 kekuatanku Maka demikianlah, Arya Dwi Pangga terus melangkah terseok-seok menembus kegelapan malam tanpa bintang. Angin bertiup di sepanjang bukit, menerpa tubuhnya yang lemah, menerpa rambutnya yang panjang dan kusut, menerpa nasibnya yang malang dan kusut. Arya Dwi Pangga terus berjalan menyusuri jalanan setapa. Kadang-kadang dia menabrak sebatang pohon, dia terjatuh. Kemudian Pangkit kembali sambil menyumpah-yumpah. Setan, ada pohon rupanya. Kenapa mataku tidak melihat? Apakah aku sudah buta? Tidak, aku tidak buta. Aku masih dapat melihat. Itu, aku melihat kabut tipis pelayang-layang rendah. Aku juga melihat bayangan-bayangan bukit mengembang. Tidak, tidak. Aku tidak buta. Aku masih dapat melihat dengan baik. Kemudian Arya Dwi Pangga kembali melangkah. Dia terus berjalan terseok-seok. Dalam hatinya masih ada segumpal harapan. Harapan untuk bisa menyusun kekuatan kembali. Harapan untuk membalas dendam kepada orang yang telah membuat nasibnya sengsara. Menjelang tengah malam, Arya Dwi Pangga sudah tiba di kaki bukit gedung pelu. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Sesosok tubuh manusia berdiri di hadapannya. Siapa itu? Manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Aku bertanya kepadamu. Siapakah kau ini? Aku hanyalah orang biasa. Aku hanyalah orang yang setang kemalaman di jalan. Aku sama seperti dirimu Arya Dwi Pangga. Hei. Kau kenal namaku. Siapa kau ini? Yang jelas, aku bukan pendekar syair berdarah. Aku bukanlah pendekar kejam yang senang berkeliaran di malam hari. Sambil membunuh manusia dengan kepala tinggi. Kurang macer. Kau jangan menyindir-nyindir aku. Kau jangan menghina aku. Akulah pendekar syair berdarah. Akulah Arya Dwi Pangga. Benarkah kau pendekar syair berdarah? Benarkah kau pendekar syair berdarah? Lalu kau mau apa? Tidak. Aku tidak mau apa-apa. Sayang sekali mengapa aku harus bertemu dengan pendekar syair berdarah. Untung pendekar syair berdarah sudah kehilangan kekuasaannya. Aku benar-benar orang yang beruntung, bukan? Apa maksudmu? Kau... Kau siapa? Hmm? Aku seperti kenal orang ini. Dia menggunakan jubah seperti seorang berdarah. Rambutnya sudah agak memutih. Dan wajah itu... Aku seperti kenal wajah seperti itu. Ada apa pendekar syair berdarah? Apa yang sedang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu yang merisaukan hatimu? Katakan siapa kau ini sebenarnya? Dan apa maksudmu menghadang langkah-langkahku? Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Selama ini hatimu menjadi putar. Selama ini kau melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Kau tidak dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kau tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kau berjalan mubras-mubras. Kau berlari selang-lang tunyang. Menabrak apa saja yang ada di hadapanmu. Dan kelakuan seperti itu adalah kelakuan seorang yang tidak mempunyai mata. Oh... Kau... Kau resmi semputi. Menarikah kau resmi semputi. Hatimu sudah putar, Arya Dwi Pangga. Hatimu tidak dapat melihat dengan jelas isi dunia ini. Hatimu sudah dibutakan oleh nasu. Oleh kejolak hawa nasu yang meluap-luap sepanjang siang ataupun malam. Nah, Arya Dwi Pangga. Kau telah berani mencolok kedua belah mataku. Suatu saat nanti, pembalasanku akan tiba. Suatu saat nanti, bukan hanya hatimu yang buta. Tapi matamu pun tidak akan mampu melihat apa-apa. Dan seluruh isi dunia ini akan kau hadapi bagaikan malam tanpa bintang. Tidak! 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 Arya Dwi panggam menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia seperti ketakutan untuk melihat kenyataan yang senang berlangsung. Tapi dia masih dapat mengintip dari sela-sela jari tangannya. Dia melihat perwujudan resi wisam putih perlahan-lahan menjadi tersamar. Kemudian bayangan itu lenyap bagaikan asap. Selanjutnya Arya Dwi panggam melihat hamparan padang berwarna kekuning-kuningan. Kemudian warna itu berubah menjadi merah, merah tua, dan akhirnya menjadi hitam. Gelap kulitah, gelap bagaikan malam tanpa bintang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, uroh, sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo superfil. Aduh, rematik, kuku, kuma. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo superfil. Buang air kecil, jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encoh, encoh, uroh. Sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo superfil. Karo superfil menghilangkan sakit pinggang, encok, dan rematik produksi Artois Pharma, baca aturan pakai. Arya Dwi Pangga meraung-raung seperti seekor macan terluka. Tangannya mengepal dengan keras. Kemudian dia menjambak rambutnya sendiri. Dia memukul-mukul tubuhnya sendiri. Dia menghentak-hentakkan kakinya ke permukaan tanah. Tapi apa yang dilakukan yang merupakan suatu usaha sia-sia belaka. Matanya tetap tidak mampu melihat setitik cahayapun. Benar-benar malam gelap tanpa bintang. Akhirnya Arya Dwi Pangga berlutut. Sambil air matanya bercucuran. Dia menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah. Hilang sudah keperkasaannya sebagai pendekar syair berdarah. Hilang sudah keperkasaannya sebagai laki-laki. Dan yang nampak hanyalah sosok tubuh tak berdaya, tak berharga, dan sia-sia. Para dewa. Para dewa yang bersemayam di atas langit yang jauh. Mengapa kau timpahkan peneritaan seperti ini? Mengapa kau butahkan mataku? Oh, para dewa. Kembalikanlah mataku. Kembalikanlah penglihatanku. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat cahaya matahari. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat keindahan alam semesta ciptaanmu. Oh, para dewa. Oh, para dewa. Aku percaya keadilanmu. Aku percaya cinta kasihmu. Kembalikanlah penglihatanku, ya para dewa. Aku benar-benar menyesal. Selama ini telah melakukan banyak dosa. Aku benar-benar menyesal. Selama ini telah melanggar aturan-aturan yang telah kau tetapkan. Oh, ampunilah dosa-dosaku, para dewa. Ampunilah kesalahanku di masa lalu. Aku benar-benar menyesal. Aku sekarang menjadi orang yang tidak berharga. Menjadi seonggok sampah yang setiap saat dapat dihembus angin lalu. Aku akan menjadi seorang gelandangan hina tanpa bandar, tanpa daya, tanpa kebanggaan. Tanpa harga diri, dan tanpa penglihatan sama sekali. Halangkah malangnya nasibmu, Arya Dwi Pangga. Halangkah sengsaranya hidupmu, Arya Dwi Pangga. Benar-benar gelap. Sama sekali gelap. Tak ada sepotong sinar pun masuk ke dalam cahaya mataku. Tak ada sepotong sinar pun. Apakah akan begini selamanya? Bagaimana kalau aku tidak bisa melihat lagi untuk selama-lamanya? Oh, para Dewata. Ampunilah kesalahan Arya Dwi Pangga. Aku berjanji akan memperbaiki kelakuanku. Aku berjanji dengan sepenuh hatiku. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Aku bahkan tidak akan membunuh seekor lalat pun. Aku akan berusaha untuk hidup bersih. Bersih. Sepersih air pekunungan. Tapi tolonglah para Dewa. Tolong kembalikan mataku. Tolonglah para Dewa. Tolonglah aku para Dewa. Kembalikan mataku. Kembalikan perlihatanku. Arya Dwi Pangga terus meratapi kemalangan hidupnya. Dia melolong-lolong bagaikan anjing kena kebuk. Dia meraung-raung bagaikan singa terluka. Dan suatu saat dia menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah ditinggal ibunya. Sungguh malang nasib pendekar Syair berdarah. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga bangkit. Dia berjalan sambil merabah-rabah ke sana kemari. Dia hampir saja terjatuh. Kakinya tersangkut akar pohon. Tapi dia masih berusaha menguasai keseimbangan tubuhnya. Dia merapat ke sebuah pohon besar. Dan bergayuk pada akar-akar seluruhnya. Benar-benar gelap. Aku benar-benar telah menjadi buta. Aku baru dapat merasakannya. Seperti ini rupanya menjadi orang buta. Sama sekali tidak dapat melihat apapun juga. Gelapnya malam tanpa bintang. Aku terjerumus di dalam lubang sumur yang dalam. Dalam dan gelap pekat. Aku terjebak dalam ruang angkasa yang hitam. Hitam bagaikan gumpalan-gumpalan arang. Apa yang dapat ku lakukan sekarang? Menjerit. Ku awam. Minta ampun. Menyesal. Aku berteriak kepadamu. Wahai penguasa jagad semesta awam. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kembalikan mataku ya para dewa. Kembalikan penglihatanku. Jangan kau siksa aku seperti ini. Aku tidak tahan. Aku tidak kuat menanggungnya. Ampun. Ampunilah dosa-dosaku. Ya para dewa. Arya Dwi pangka kembali meraung-raung. Dia membanting tubuhnya ke atas tanah. Dan berkulingan bagaikan orang hilang ingatan. Dan setelah lelah. Dia kembali duduk sambil merenungkan apa yang sudah terjadi. Tapi itu hanya sebentar. Selanjutnya dia menangis kembali. Meraung kembali. Mengapa harus terjadi seperti ini? Lebih baik bunuh aku. Lebih baik bunuhlah Arya Dwi pangka. Aku tidak bisa hidup tanpa mata. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat sinar matahari. Oh. Ampunilah aku para dewa. Ampunilah aku. Demikianlah. Demikianlah nasib yang akhirnya menimpa diri Arya Dwi pangka. Nah saudara pendengar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timlar.